Halo teman-teman, seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan mereview salah satu aplikasi bank digital, yakni adalah BLU ya, atau BLU, yang merupakan bank digital daripada bank BCA. BLU ini diluncurkan pada tahun ini, pada tahun 2021 ya, dan saya sudah daftar. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara pendaftarannya, sebenarnya cukup simple teman-teman, yang menjadi kendalanya di sini, bagi saya adalah pada proses terakhir, yaitu pada proses video call. Itu mengambil waktu cukup lama ya. Tapi yang pertama, itu gampang sekali teman-teman, kita tinggal download aplikasi ini di Play Store, ataupun di App Store bagi yang Apple. Setelah download, kita tinggal buka dan mengikuti setiap proses-proses pendaftarannya. Yang kita siapkan itu paling cuma EKTP, dan juga NPWP itu opsional, kalau tidak ada tidak apa-apa. Dan sisanya itu gampang, tinggal isi-isi data diri dari KTP, lalu nanti jangan lupa foto EKTP dengan foto selfie kita. Setelah itu tinggal tunggu di proses, lalu yang terakhir itu adalah proses video call, teman-teman ya. Nah, di sini video call itu yang cukup lama, teman-teman ya. Karena kita kan harus video call dengan orang-orang dari BLU ini, dan itu antriannya lama sekali. Saya pernah dapat antrian 300-an, itu tunggunya sampai setengah jam. Tapi karena saya waktu itu bosan, jadi saya biarkan antrian itu berjalan sambil saya buka YouTube, sambil pakai HP gitu. Dan akhirnya ketika orang BLU itu menerima panggilan saya, ternyata BLU-nya error. Jadi video saya nggak kelihat. Yang cuma terlihat itu adalah abang dari BLU-nya itu. Jadi akhirnya saya diminta untuk end the call, lalu telpon lagi, antri lagi teman-teman. Dan itu yang menjadi kendalanya sih di bagian feedcall. Sisanya gampang. Dan juga jangan lupa nanti akan diminta kode referral ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar BLU, nanti boleh pakai kode referral saya. Nanti teman-teman juga akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan bonus sebesar Rp25.000 dengan melakukan top-up minima Rp250.000 ya. Jadi pakai kode referral saya untuk mendapatkan promo ini, teman-teman. Lalu selanjutnya, kita habis daftar di aplikasi BLU ini, dan juga sudah mengalami proses verifikasi feedcall, kita tinggal pakai. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian-bagian yang menjadi fitur daripada BLU ini sendiri ya. Lalu tidak lupa juga ada fitur transaksi di sini ya. Kita bisa transfer ke bank lain, rekening bank lain, terus bayar beli. Banyak hal di sini ya. Ada pulsa, paket data, tagihan pasca bayar, internet atau TV kabel, game voucher, music dan video, dan voucher di gitarnya. Ya, seperti pada umumnya lah ya. Kalau bank BCA Mobile pun ada, tapi yang menjadi kelebihan daripada BLU ini, yakni adalah tidak adanya biaya bulanan. Jadi free banget, teman-teman ya. Kalau kita biaya bulanan yang BCA Mobile, kartu ekspresi atau kartu lainnya, bulanan kan itu ada. Yang ekspresi Rp5.000, sedangkan kartu lain ada yang sampai Rp15.000 per bulan itu, kalau kita totalkan setiap tahun, itu bisa cukup berat ya, teman-teman ya. Bisa sampai puluhan ribu, ataupun sampai ratusan ribu, kalau kita hitung-hitung ya. Bisa buat bayar pajak motor, pak. Jadi, kalau pakai BLU ini, tidak ada biaya bulanan. Jadi, gratis. Jadi, sangat menarik. Dan juga, BLU ini, biaya penutupan rekeningnya, itu tidak ada gratis. Kecuali ada syaratan tentu, kalau teman-teman, itu saldonya di bawah Rp10.000, akan langsung hangus. Tapi, kalau lebih itu, bisa dipindahkan dulu ke rekening lainnya. Lalu, selanjutnya, yang menjadi kelebihan daripada BLU ini sendiri, adalah biaya-biaya seperti pembukaan rekening yang tidak ada, gratis, dan juga, tidak ada minimum saldo. Wow, sangat menarik. Kalau bank-bank yang konvensional kan, mau minimum saldo, misalnya Rp50.000. Tapi, BLU ini tidak usah. Itulah kelebihan-kelebihan daripada bank digital BLU ya. Seperti bank digital-digital lainnya lah ya. Mungkin karena, tidak ada kantor fisik, cuma ada kantor pusat ya. Yang membuat biayanya dapat didekan, jadi tidak perlu biaya-biaya tersebut. Terus, yang ketiga ada fitur top-up e-money ya. Cuma ada dua sih sekarang, GoPay dan OVO. Lalu, selanjutnya adalah transfer, bayar pakai QR. Lalu, ada tarik tunai. Nah, tarik tunai di sini, nominalnya, ternyata cuma bisa dipilih antara Rp50.000, Rp100.000, kelipatan Rp50.000, teman-teman ya. Karena, memang kalau ATM kan, paling kecil kan Rp50.000. Mau setor atau tarik juga sama. Jadi, tinggal nanti kita pilih di sini, nanti akan dibagikan kode-kode yang kita bisa masukkan ke ATM, untuk menarik dana. Yang menjadi perhatian saya itu adalah bagian saldonya. Jadi, kalau kita klik di sini, dapat disembunyikan. Kalau kita klik di sini, akan terbuka semuanya ya. Pengaturannya, itu yang bagusnya, bisa dipilih antara mau disembunyikan, atau langsung ditampilkan. Kalau saya sih, disembunyikan ya, supaya lebih private. Lalu, fitur selanjutnya, yang dapat kita pakai itu adalah tracker. Melalui fitur ini, kita dapat melihat cash flow kita, secara bulanan ya. Lalu yang, yaitu simpanan. Ada dua jenis account di sini. Yang pertama itu adalah blue account, lalu yang kedua adalah pockets. Nah, blue account itu adalah simpanan kita, yang bunganya cukup rendah ya, cuma 0,5% per tahun, jadi mirip-mirip tabungan kita yang biasa. Yang menariknya di sini, yaitu yang bagian pockets, teman-teman. Dapat kita lihat di sini, di pockets, ada tiga jenis. Ya, ini di pockets. Kita lihat di sini, ada tiga paket, teman-teman ya. Ada blue savings, blue gather, dan blue deposit. Yang menariknya di sini, yang membuat saya tertarik, itu adalah blue savings dan blue gather. Dengan melakukan fitur ini, kita dapat menabung untuk kegiatan-kegiatan yang khusus. Dan juga ini mudah sekali, bisa dicairkan, teman-teman. Tadi saya sudah coba, dan berhasil. Jadi, cairkannya itu, nggak seperti proses deposit. Tapi ini kayak apa ya, kayak tabungan kita yang biasanya, kayak transfer gitu kan, langsung masuk ke blue account kita. Dan juga bunganya tinggi sekali, yakni 3% per tahun. Ya, memang kalau untuk dipakai, untuk mendapatkan cuan yang benar-benar maximal, itu sih memang nggak banyak. Tapi kalau 3% itu, kalau misalnya dananya kita menganggurkan di 0,5% per tahun, mending masuk ke sini. Ya, ini 3% per tahun. Lumayan ya, teman-teman. Jadi, saya nanti ke depan mungkin akan pakai fitur blue saving dan blue gather. Kalau blue deposit, saya kurang ya. Karena, ini kan deposito berjangka. Dari jangka 1 bulan sampai 12 bulan. Itu kan agak lama ya. Jadi, sebenarnya sama sih, blue saving dan blue gather juga per bulan. Tetapi, itu lebih bebas bagi saya. Kalau deposit, memang bunganya lebih besar. Ya, ini 4% per tahun. Tetapi, tetap saja yang blue gather dan blue saving itu tetap punya lebih banyak nilai plus ya, karena baru juga. Karena, kalau saya mau benar-benar bunga yang lebih besar, itu mending saya masuk ke bagian lain. Misalnya, kayak saham, atau juga dalam bagian investasi bisnis, property, dan lain-lain. Itu bagi saya lebih menarik. Kalau ini, untuk tabungan kecil-kecilan, masih boleh. Dan saya lebih memilih blue savings dan blue gather. Ya, sekilaslah. Ini adalah fitur daripada blue, aplikasi bank di kita, daya para BCA. Dan, bagi teman-teman, sekali lagi, yang ingin daftar bank digital blue ini, boleh pakai kode referral saya ya. Nanti, kita akan sama-sama mendapatkan bonus Rp25.000. Setiap kali, kita top up Rp250.000 di aplikasi blue ini. Ya, demikianlah tentang blue, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. di video selanjutnya. Terima kasih.